B kanan Persib Bandung yaitu Hen Hen Herdiana menegaskan keinginannya bertahan dengan tim pangeran biru pada kompetisi Liga 1 di musim depan Hen Hen Herdiana mengaku masih ingin menambah masa baktinya untuk klub kebanggaan Boboto tersebut apalagi pada kompetisi Liga 1 2021-2022 nama Hen Hen Herdiana kerap menghiasi starting eleven dari Maung Bandung Hen Hen Herdiana menambahkan harapannya di musim depan dapat membantu Persib Bandung berprestasi di Liga 1 2022-2023 dan Piala FC 2023 anak asuhan Robert Rene Albert berhak melalui tiket Piala FC 2023 setelah menempati posisi kedua kelas main akhir Liga 1 2021 yang lalu Maung Bandung finish dibawa Bali United yang keluar sebagai pemenang beri Liga 1 2021 Hen Hen Herdiana mengatakan saat ini ada tawaran masuk dari klub lainnya kepadanya namun ia menolak tawaran tersebut dan ingin tetap bermain bersama Persib Bandung dan bermain di Piala FC pemain tersebut berharap Persib Bandung dapat mendapatkan hasil terbaik di Piala FC 2023 mendatang number two Persib Bandung kini tengah mencari pemain yang cocok untuk menghentikan posisi persib baik kiri yang tinggal oleh Ardi Idrus Hengkangnya Ardi Idrus dari Persib Bandung mengejutkan banyak pihak terutama bagi para fans fans Persib Bandung mengingat pemain bernombor punggung tiga tersebut di Liga 1 2021 kerap menjadi andalan di sisi sayap kiri pertahanan Persib Bandung dengan resmi dilepasnya Ardi Idrus oleh Persib Bandung maka setidaknya Persib Bandung harus segera mencari sosok penggantinya lantas siapakah sosok yang bisa jadi regenerasi dari Ardi Idrus di sisi baik saya Persib Bandung dan bersaing dengan Jalan Nando sosok nama dari Frank Sokoi kini muncul ke permukaan mantan pemain Persibaya Surabaya tersebut dikadang-kadang bisa menggantikan sosok dari Ardi Idrus Frank Sokoi sendiri musim lalu menjadi andalan kedua bagi Persibaya Surabaya di posisi bagi kiri pemain asal Papua itu kerap bermain saat Reva adi utama sedang cedera atau terkena akumulasi kartu pemain tersebut mencatatkan total 13 kali pertandingan sepanjang musim bersama Persibaya Surabaya dari total tiga pertandingan itu Frank Sokoi mencatatkan 13 kali tackle 21 kali intercept dan 4 kali sapuan jika dilihat dari catan tersebut pemain saat ini nampaknya sangat cocok untuk mematikan Ardi Idrus di squad Persib Bandung number three Persibaya Surabaya dikabarkan telah resmi mengamankan sektor asing asal Brazil Weston Junior menjadi target Persibaya Surabaya sebagai peganti dari Arsenio Palport yang telah hengkang beberapa waktu yang lalu hadirnya Weston Junior ke Persibaya Surabaya merupakan sosok baru yang akan menjadi target goal di Liga 1 mendatang tim yang berjuluk baju hijau tersebut saat ini telah merekrut beberapa pemain untuk mengarungi Liga 1 beberapa pemain asing bidikannya telah berhasil diamankan untuk persaingan di kompetisi yang akan datang hadirnya Weston Junior menjadi pemain shot asing terakhir bagi klub yang bermarkas di Surabaya itu dilansir dari akun Instagram atgostball Persibaya dikabarkan akan mendatangkan striker asal Brazil yaitu Weston Junior dan sudah mencapai kata sepakat alias dondil pemain 22 tahun tersebut akan segera bergabung dengan Persibaya Surabaya jalan bergulirnya kompetisi Liga 1 tepatnya setelah lebaran nanti dengan hadirnya Weston Junior di squad Persibaya Surabaya maka pada saat ini pemain asing Persibaya Surabaya sudah komplit pemain tersebut terdiri dari Leo Delis Soya Mamoto Igor Vidal dan yang terakhir ada Weston Junior number four sukses Persibandung merekrut striker Persikabo yaitu Ciro Aves kini memakan korban gelandang timnas Palestina yaitu Muhammad Rashid terpaksa menyingkir dari squad Pangeran Biru untuk mempertahankan kuota pemain asing Muhammad Rashid maupun Persibandung sepakat tidak menjelaskan kerjasamanya untuk Liga 1 di musim depan meski baru semusim di Persibandung performa Rashid tidak mengecewakan pemain sepak bola berkepala pelontos ini tampil dalam 27 laga dengan total bermain sebanyak 2267 menit dan mampu mengemas 6 gol selama pertandingan yang dijalaninya kabarnya Muhammad Rashid kini sedang diincar oleh Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 musim depan beredar kabar Muhammad Rashid bakal berseragam Persija bersama rekan steam di Mohong Bandung yaitu Deddy Kusnandar kedua pemain tersebut masuk ke dalam daftar pemain incaran dari Persija untuk memperkuat macan kemayoran di Liga 1 musim 2022-2023 mendatang teka teki siapa calon pelatih fisik RMFC musim depan kini sedikit terungkap sosok itu mengerucut pada pelatih fisik asal Portugal yang satu negara dengan pelatih kepala RMFC yaitu Eduardo Almeida sosok begitu terungkap lewat unggahan instastory dari manajer RMFC yaitu Ali Rifqi setelah ditelusuri ternyata itu foto dari Joe Paolo Urbano Moreira saat menelusuri profilnya di mesin pencarian diketahui Joe Moreira merupakan pria kelahiran Portugal 6 Agustus 1986 semasa menjadi pemain sepakbola Joe Moreira berposisi sebagai penyerang namun hingga kini belum ada jawaban pasti dari Ali Rifqi saat dikonfirmasi secara langsung hanya saja bisa dipastikan foto yang diunggahnya bukanlah pemain asing keempat RMFC melainkan adalah calon pelatih fisik RMFC di musim depan nomor 6 Perseba Surabaya ditinggal banyak pilar utamanya pada Liga 1 2022-2023 mendatang salah satunya keberkuat adalah Octavianus Fernando secara resmi manajemen Perseba Surabaya belum mengumumkan Octavianus Fernando dilepas atau tidak pada Liga 1 mendatang namun Octavianus Fernando sudah memberikan sinyal tidak akan menunjukkan karir sepakbolanya bersama Persebaya pada musim depan kabar kuat menyebutkan pemain tersebut akan segera bergabung dengan PSIS Marang bingar Perseba Surabaya itu bakal menyusul mantan rekannya di baju hijau yang lebih dulu berlabuh di PSIS Marang yaitu Taisei Marugawa informasinya Octavianus Fernando tidak sendirian menuju PSIS Marang mantan back asing perseba Surabaya yaitu Alisesai juga disebut-sebut akan memperkuat PSIS Marang di musim depan PSIS Marang pada saat ini memang benar-benar ingin memperkuat timnya untuk menyosong Liga 1 di musim depan Terima kasih. Terima kasih telah menonton!